Untuk mencegah penyebaran wabah demam berdarah dengu atau DBD, aparat Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas melakukan fogging atau pengasapan di sejumlah rumah warga. Pengasapan ini dilakukan karena mengingat sudah ada 3 warga Desa Tanjung Bugis yang terkena DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Pak Ilham selaku Ketua RT12 RW6 Desa Tanjung Bugis saat ditemui mengatakan, pengasapan dilakukan oleh petugas desa dibantu beberapa warga. Fogging dilakukan di parit dan di belakang rumah warga yang teridentifikasi menjadi sarang nyamuk. Ilham mengaku, musim penghujan kali ini sudah ada 3 orang warga desanya yang terkena DBD. Dalam rangka itu, pencegahan demam berdarah. Demam berdarah? Ya. Memang sudah ada laporan dari warga? Ada, ada. Ada berapa banyak? Tidak serah ada 3-4 orang. Sudah berapa hari ini rencananya? Ini baru hari ini. Baru hari ini ya. Hari ini? Sementara itu, warga mengaku senang dan berterima kasih kepada pihak desa yang sudah mengupayakan pembasmian nyamuk di sekitar rumah mereka. Warga juga sangat khawatir nyamuk Aedes Agepti yang mematikan ini mewabah di keluarga mereka. Ditemui terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Fatah Maryunani belum lama ini juga telah memberikan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Sambas untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Kesadaran warga sangat dibutuhkan untuk menjaga supaya wabah demam berdarah dapat dicegah. Indra Nova, JSMTV mengabarkan.